Mau dibuatkan seperti apa mesin es batunya? Jadi kali ini saya akan memesan ke multi channel cooling box yang berukuran besar kapasitas 300 kg itu menggunakan sistem uap, bukan menggunakan sistem air garam yang dimana kapasitas 300 kg itu bisa membekukan karena ini produknya bukan es batu, karena produk daging daging itu bagaimana supaya fresh, terjaga kualitas dan kautitasnya maka dibuatlah mesin box yang besar dimana saya nanti akan membuat memesan, memesan box yang berukuran 300 kg dengan mesin pendingin sekisaran 2 VK supaya apa? Supaya kapasitas lebih besar supaya cirklusnya lebih menjangkau lakas semua daging agar semua daging itu terlihat lebih fresh, lebih segar sehingga dengan pemproduksian dan produksinya lancar ya kami harap kepada tim multi channel agar melakukannya sebaik dan sebagus mungkin terima kasih oke nanti saya akan membuatkan untuk mesin es batunya yang kapasitas besar, yang tanpa air garam ya, tanpa air garam karena memang kalau yang membuatkan dengan air garam itu sudah banyak sekali tapi nanti saya akan mendesain ataupun merakitnya yang tanpa air garam ini pemasangannya karena untuk membekukan apa? daging oh ya, untuk membekukan daging katanya ya seperti itu, nanti disimak saja video selanjutnya mudah-mudahan multi channel ada waktu nah, nanti untuk berapa jam untuk pembekuannya inginnya? ya, maksimal 2 jam lah maksimal 2 jam, oke, oke, oke nanti saya akan merakitkan maksimal 2 jam untuk cara kerjanya seperti seperti apa inginnya? seperti freezer box kah? apa? seperti kulkas kah? ataupun seperti yang lain kah? ataupun seperti chiller kah? jadi, cara kerjanya seperti frozen tidak ada pembekuan di sekeliling atau salju di sekeliling saya pengen semua bovni itu bersih tanpa salju sehingga daging beku sempurna tanpa salju memudukan untuk diproduksi oke, oke, oke jadi, tanpa ingin dibuatkannya tanpa salju dan tanpa pros ya, seperti itu kapasitas yang besar jadi, rencana nanti saya akan membuatkan merakitkan cara kerjanya seperti kulkas 2 pintu seperti itu ya jadi, hanya kabut saja yang disemburkan bukan air garam yang disemburkan seperti itu dan nanti untuk apa saja yang akan diperlukan nanti setelah mesinnya jadi ya, kemungkinan berbagai jenis daging lah daging olahan dari muli wall daging slice daging ya, pokoknya mau daging lah dalam bentuk daging nanti kita juga akan mendistribusikan daging tersebut ke restaurant terkenal oke dan apakah nanti setelah mesinnya jadi akan untuk digunakan untuk membekukan es juga saya rasa enggak sih oh, enggak khawatir kalau untuk produksi es nanti bau amis dari daging nanti luar ke es oh, begitu ya, alasannya seperti itu ya oke, oke, oke oke, nanti nanti kalau ada waktu nanti kita buat membuatnya mesin es batu kapasitas besar mesin es daging ya untuk membekukan daging kapasitas besar dan waktu durasi kecepatan beku 2 jam saya nanti membuatnya menggunakan AC spek AC 1 pk saja jadi tidak usah pakai yang besar-besar dikarenakan ini cara kerjanya hanya untuk mengkabutkan kabut dingin yang disemburkan seperti itu oke sampai jumpa kembali nanti di lain waktu dan cara pembuatannya simak di video selanjutnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam multi channel saya jangan lupa subscribe follow like and share oke oke, oke siap siap selamat menikmati selamat menikmati